Halo semuanya, selamat datang di channel my channel So, with me Windy, hari ini aku mau bikin make up buat lebaran Can you see it? Jadi ini temanya natural, tapi tetap elegan, tetap cantik Dan bikin kamu pede buat salaman-salaman sama keluarga Ya walaupun sekarang lagi covid ya Tapi ini, I'm sure that it's really worth it to you So, tinggal liat aja video selanjutnya Jangan skip ya Jadi ini mukaku Sebelum pake make up Aku cuma rapihin alis Terus, sama pake soft lamp Udah pake skincare, tinggal pake baby cream Baby creamnya biasa dari Wardah ya Because I don't have any orders Baby cream, because I'm so poor Pake baby cream Wardah, aku biasa Taruh di punggung tangan, tapi karena punggung tangannya Tadi udah terlanjur di taruh disini Terus aku pindahin kesini Aku taruh lagi Semuanya Terus total-total Ratakan semuanya Jadi I'm sorry ya guys Karena aku bukan Profesional maybe You saw And you notice There is Some mistake Di video-video aku Tentang make up But I will practice it every day For you all Jadi biar Make up aku Berkembang Biar lebih bagus Setiap harinya Dan Temenin kalian belajar juga Anggep aja aku ini temen belajar Kalian Jadi Aku bukan mengajari Atau memberi tips-tips Kayak beauty vlogger Because I learned it too And we Bareng-bareng belajarnya Begitu aja ya Jadi kita blend A beauty blender Di bibirnya juga Karena aku Suka pake ombre Suka pake ombre Buat aku tuh makeup tuh aspek terpenting nih guys Yang kita harus pelajarin Sebagai seorang perempuan Soalnya kenapa I think without makeup I'm not beautiful I think Cause Kayaknya some people underestimate me gitu Kalo liat aku Pakai kacamata Dan muka aku jelek Muka aku kusut Kayak gitu Kayak gak pake bedak Dan Begitu-begitu kayak Ya pokoknya kayak gitu lah Jelek banget Dan orang-orang kayaknya Underestimate banget gitu sama aku Kayak You have such an ugly face You don't have to Lo mau ngomong api tadi lupa Jadi Mereka tuh nganggap Kita tuh jelek gitu Kalo gak pake makeup Kayaknya Apalagi buat kita yang pake kacamata ya Buat aku yang pake kacamata Kayaknya tuh Gimana gitu mereka Kacamatanya tebel banget Emang ngapain aja selama ini Ih lu min berapa sih tebel banget Dan komentar negatif lain Padahal mata-mata kita kan ya But This is life Orang akan selalu Orang akan selalu Kementarikan Hidup kami And when When I try to do When I try to use makeup Penghargaan yang kita dapet itu lebih Karena kita cantik Itu Itu sih Itu sih menurut aku ya Oh iya aku lupa Concealer-nya biasa aku pake Maybelline Because i don't have Any other Concealer I'm like I'm not like Yang lain gitu Nggak kayak yang lain Nggak kayak beauty Youtuber yang lain Apalagi yang famous Mereka kan udah Udah banyak endorse Udah banyak Uang But i'm still poor That's That's why I just use The same Brain of makeup Gitu sih Nah Kalau muka kita udah rata Kayak hantu Berarti udah Ready Buat digambar Digambar Mau gambar apa hari ini Oke Dan biasa Aku pake Palet Light Latuli Wah Susah banget Aku pake Palet Latuli Aku cari warna Dasar Yang sama Yang sama Kayak Kulit kita Jadi biar Ada Base-nya gitu Base-nya Aku pilih Yang warna ini Maybe this Warna ini Ini coklat-coklat Begini Ribetnya ini Soalnya gede Sih Latu Itu Gak Bisa dibawa Travel But nanti Kalau aku beli Makeup yang baru Yang lebih Kecil Aku bakal Videoin Itu I promise But this Is Really good If you just Makeup Beat in Home Jadi kalau kamu Gak kemana-mana Dan Cuma di rumah Aja Makeupnya This is Good For you Because Varian warnanya Banyak Dan Dan For me Ini terjangkau Sih Kalau Terjangkau gak ya Terjangkau Kata aku Soalnya disitu Banyak Jadi udah Banyak I can show you all Jadi Disini udah ada Eyeshadow-nya Udah ada Blast-on-nya Dengan berbagai Warna Dan udah ada Lihat Foundation-nya Foundation-nya ada 4 tambah 4 8 warna Dan 2 way cake-nya Ada banyak Juga lip cream-nya Jadi Segini tuh Hemat Menurut aku Menurut aku But I don't know Maybe For you Just Yang baru Sekolah I mean Yang masih sekolah Mungkin ini mahal Tapi buat yang udah lulus Ini mungkin bagus Dan Rekomen Dan Rekomen Buat Di ujungnya aku kasih Ini Jarak agak Merucut Gitu Jarak Sama Agak Lumayan Sama Cuma Di Ininya Agak Keluar-keluar Oke Nanti Kita Beresin Lagi Pake Bedak Padat Yang Keluar-keluarnya Atau nanti Di beresnya Pas terakhir Juga Boleh It's up to you But I prefer now Aku Aku pilih Sekarang Beresnya Jadi Ini berat Padat Biasa Aku pake Meres Terus Aku Kasih Beruntung Buat Buat Corrector Yang tadi Yang berantakan Tadi Atau Kalo Susah Kita Timpa Pake Kita Timpa Pake Apa Nen Concealer Juga Bisa Kalo Yang Keluar-keluar Kita Timpa Pake Concealer Juga Bisa Selain Pake Bedak Tapi I think Ini Juga Udah Rapih Nah Udah Pake Base Foundation Eh Base Eyeshadow Aku Sorry Aku Pake Yang Shade Warna Pink Sampingnya Pink Gak Tau Apa Aku Kasih Di Ujung Ujung Satunya Juga Kenapa Aku Prefer Beresin Makeup Mata Dulu Eyeshadow Dulu Soalnya Ini Paling Susah Menurut Aku Terus Aku Tarik Kebawah Aku Tarik Kebawah Makeup Jadi Bikin Kesan Mata Kita Gede Gitu Guys Samping Samping Tarik Kebawah Can you see that? Di Tengahnya Nanti Aku kasih glitter Aku kasih glitter Warna Coklat Juga Aku Mau Coklat Look Hari Nih Kalian Bisa Lihat Coklat Aku Kasih Ke Atas Ke Atas I mean Ini Di Atas Di Paling Depan Itu Kasih Glitter Glitter Tengah Gak Rekomen Buat ABG Soalnya Bikin Muka Kelihatan Dewasa In 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 Bikin Muka Kelihatan Lebih Dewasa But But I I Already 25 Resort So It's Okay For Me It's Okay For Me Gini Oke Ini Belum Selesai Cuma Lumayan Lumayan Nah Udah Gitu Aku Mau Kasih Blast On Di Dalam Blast On Karena Ini Temanya Coklat Kuman Mau Kasih Coklat Juga Ini Makeup Dewasa Nanti Aku Bikin Makeup Biar Nambah Muda Dimana Aku Kasih Coklat Dikit Maksudnya Terus Di Luarnya Aku Kasih Yang Gold Dikit Nanti Tidak udah gitu udah gini aja berpelas orang udah dan pakai Hai itu karena ini bertema dewasa jadi aku kasih Oh iya kabur guys jadi aku pakai ini warna merah Hai umbis forget kambing lupa konturnya aku pakai ini foundation cover foundation yang warna coklat-coklat aja ya takut berlebihan taruh samping-samping sini kayaknya ini enggak terlalu coklat kayaknya ini enggak ini kurang item kurang coklat is it really kayaknya ini kurang coklatnya aku so aku ganti pakai shade yang lebih gelap itu mungkin kayak gini aku taruh disini hai 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 Uye terus tengahnya aku bekasnya aku pelet-pelet dulu disini biar gak kecampur buat highlight aku kasih yang biasa pake tada pake yang ini kasih di tengah dan gak beri aku kasih di tengah disini dan kalau belum ratak di hari nanti terakhir aku ratak disini oke nanti saya pakai oh kebanyakan kalau kalau ngeplikasiin highlight hati-hati ya kalau kebanyakan jelas banget jadi ini tuh kayaknya tadi kekeringan jadi susah ngeblendnya nah udah begini asli last onnya kurang nyata last onnya kurang nyata coba aku kasih lagi yang coklat bekasnya warna ini kalian kalau gak punya palet ini bisa pakai palet apa aja ya yang warnanya sama aku disini gak rekomen peruk ini itu ini itu takutnya buat kalian yang baru lulus sekolah itu susah karena mahal because I feel that I feel when I was don't have any money even sekarang juga aku masih poor aku kasih blush on di samping-samping buat kontur dikit aja susah sini it's it's beauty beautiful terus ujung-ujungnya aku pakai eyeliner ujungnya doang karena eyeliner ini menurut aku gak buruk bagus oke buat pemula susah banget sih belajar pakai eyeliner but you have to try you have to learn it jadi ujungnya aja buat pemula ini ini meminimalisirkan kamu punya kesalahan di makeup jadi diunjungnya aja ini dewasa banget aku lebih suka makeup yang unyu-unyu yang unyu-unyu jadi biar orang-orang mengiranya masih abegi aja cuma sometimes we have to show to people that we are nature dan aku aplikasikan dan seperti biasa karena aku bulu matanya udah lentik dari lahir bukannya gue sombong ya emang ini anugerah dari Allah jadi aku gak pernah pakai sini tapi buat kalian yang bulu matanya gak kayak di curly atau gak pakai extension harus pakai ini dulu atau penyakit puluh mata aplikasikan mascara di atas dan dibawa dengan cara dibesek-gesek atau bisa can you can you see that ngomong gue itu berantakan ngomong terus sampingnya juga ya ini abis tidak aku kasih lagi lagi selamat menikmati jadi aku bakal rapin dulu lusufnya soalnya terlalu kering menurut aku rapihin lipsticknya where is my lip balm I found it jadi aku ini lipstick jadi aku bakal rapin dulu dan hasilnya begini aku mau rapihin hijabku dulu konturnya aku pake ini foundation cover foundation yang warna coklat agak aja ya takut berlebihan taruh samping-samping sini kayaknya ini gak terlalu coklat kayaknya ini gak kurang coklat kayaknya ini kurang coklat aku ganti pake shade yang lebih gelap yang ini aku ganti pake shade yang lebih gelap mungkin kayak gini aku taruh disini terus setengahnya aku bekasnya aku peluk-peluk disini biar enggak tercampur buat highlight aku kasih yang biasa Hai pakai Tara Hai pakai ini sedih kasih di tengah Hai dan enggak berikut aku kasih di sini isi dan kalau belum rata biar nanti terakhir aku kata-kata di sini oke Oh kebanyakan kalau mengaplikasi in highlight hati-hati ya kalau kebanyakan in the 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 jadi ini tuh kayaknya tadi kekeringan jadi susah ngeblendnya udah begini kasih blasonnya kurang nyata blasonnya kurang nyata coba aku kasih lagi yang coklat Hai bekasnya warna ini kalian kalau nggak punya paling ini bisa pakai kalet apa aja ya yang warnanya sama aku disini enggak rekomen yang perlu ini itu ini itu takutnya buat kalian yang baru lulus sekolah itu susah karena mahal saya feel that Hai hasil when I was don't have any money even sekarang juga aku masih pur Hai aku kasih blason di samping-samping buat kontur dikit aja Hai susu sini it's it's beauty beautiful terus ujung-ujungnya aku pakai lain-lain ujungnya doang karena eyeliner ini menurut aku enggak begitu bagus jadi ujungnya aja berpemula ini ini meminima meminimalisirkan kamu punya kesalahan di make-up jadi diunjung-ujungnya ini dewasa banget sebut aku aku disuka makeup yang unyuk-unyuk yang unyuk-unyuk gitu jadi biar orang-orang mengiranya masih ABG aja cuma sometimes we have to show two people that we are nature dan aku aplikasikan dan seperti biasa karena aku bulu matanya udah tentik dari lahir bukannya gua sombong ya emang ini anugerah dari Allah jadi aku enggak pernah pakai sini tapi buat kalian yang bulu matanya enggak dekat aku marah bikin hijabku dulu jadi I'm sorry if you find out some mistake in my video because I'm a beginner number two about makeup so we can learn together and we can fix the mistake here together with you nah jadi kesimpulannya kalau sebelum pakai makeup sebaiknya pakai softline biar kelihatan cantik but if you can't to use that yet kamu bisa belajar dulu mungkin banyak disitu di YouTube cara pakai softline buat buat yang sama sekali nggak bisa gitu kamu bisa lihat video tutorial tutorialnya and I'm going to make that later for you so sampai sini aja see you in next video I love you thanks for watching bye